Intro Sigit Kayu Nianto, Ketua DPRD Kota Palangkaraya mengatakan kendala dalam penyusunan APBD Murni 2024 adalah masih menunggu surat keputusan keman degeri tentang keterlibatan PC Wali Kota dalam penyusunan Raperda. Menurut Sigit, APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan APBD suatu daerah, sehingga ini harus segera diselesaikan. Habis itu ada beberapa permasalahan seperti penyusunan Raperda, ternyata PJ itu kan harus minta rekomendasi dari Medagri. Jadi ini juga agak mundur, karena kalau belum ada rekomendasi kita juga ada kendala untuk melakukan penyusunan. Tapi ini sudah dicadwalkan semua, mudah-mudahan rekomendasi keluar, nanti baru kita gas lagi. Pada rapat Ban Mus yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi DPRD Kota Palangkaraya, ini diharapkan mampu menyelesaikan target penyusunan agenda kerja yang harus segera diselesaikan. Dari Palangkaraya, Aminuddin, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan.